Intro Jonathan Frisi menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Pria dengan sapaan akrab Ijong tersebut melaporkan salah satu akun media sosial berkaitan dengan pencemaran nama baik Ijong menilai akun tersebut telah menyebarkan komentar fitnah kepadanya Komentar fitnah tersebut dianggap Ijong bisa berdampak buruk bagi perjalanan karirnya Ijong pun telah mengetahui identitas dari pemilih akun yang telah menyebarkan komentar tak menyenangkan tersebut Artis yang lahir di pematang siantar tersebut juga menyebut jika komentar dari akun itu membuat sejumlah rekan kerjanya bertanya-tanya Alasannya komentar itu ditulis di akun rumah produksi di mana Ijong saat ini bekerja Ijong lantas menerangkan jika komentar itu sempat mengandung kata-kata kasar dan dapat berdampak buruk terhadap citranya sebagai public figure Hal ini yang membuat Ijong ngotot untuk mengadukan kasus tersebut ke polisi Kata-katanya kasar dan memfitnah dan mengele-gelekan di Instagram pekerjaan di Instagram PH pekerjaan Ini siapa makin ?